Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Wong Bumiayu Kali ini kita membahas tentang pertanyaan-pertanyaan episode kemarin Yang demikian banyak pertanyaan-pertanyaan Tapi dari bermacam-macam episode Jadi saya sebut untuk episode kali ini kita sebut gado-gado Ini tentang manajemen imajinasi Apakah ini menyumbang pada inteligensi atau pada kesedaran emosi? Oh iya, ini pertanyaan dari Bapak Wibi Seorang manajer pemasaran mobil di Jakarta Merek mobilnya gak usah saya sebutkan Tapi beliau adalah manajer Dia menanyakan tentang itu Apakah manajemen imajinasi ini bisa dipakai selain proses belajar Artinya dalam kehidupan sehari-hari Oh sangat, sangat sekali bisa Dan perlu diketahui sebelum saya menjawab semuanya Dalam imajinasi ini kekuatan yang belum pernah orang mengukur Kebetulan saya setelah mengadakan penelitian Saya kerjasama dengan dokter tentang neurolog yang lebih tahu tentang itu Dan kita kerjasama Dan betul Jadi kalau orang bisa memanajer imajinasinya Maka kecedasan emosi dan kecedasan intelektualnya akan naik Itu jelas Karena pada saat dia memikirkan sesuatu Memprogram dirinya tentang imajinasi yang bagus-bagus Maka seluruh organ dalam tubuh ini menyumbang ke arah itu Dan bisa terlaksana Itu contohnya Ya saya gambarkan contoh Pada saat saya dulu ngambil pendidikan S2 dan S3 Saya pakai itu Manajemen imajinasi Jadi pada saat teman-teman saya kecapean Karena paginya habis kerja Sore Karena jam belajarnya itu jam 5 sore Berakhir jam 11 malam Jadi kalau sudah jam 9 malam Itu teman-teman saya semuanya itu tidur semuanya Yang melek cuma saya Maka saya optimalkan manajemen imajinasi Saya membayangkan bahwa dosen saya itu bukan di depan kelas Tapi saya membayangkan dosennya saya itu berada di tengah sawah Sambil habis nyangkul Dia bersandar Dan dia mengipas-ngipas mencari angin kecil Untuk menghilangkan peluhnya Sambil dia Apa Membicarakan tentang pelajaran itu Sehingga saya menerimanya pelajaran itu dengan enak Nah besoknya Begitu ujian Saya dengan mudah Mereview imajinasi saya Tentang apa yang dibicarakan oleh dosen tersebut Jadi itulah kekuatan manajemen imajinasi Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari Ada nggak ada Coba lihat kekuatan imajinasi itu sangat tinggi banget Seorang nenek umur 70 tahun secara logika Suruh mengangkat TV 29 in kuat Tidak kuat secara logika Tapi pada saat rumahnya kebakaran Dia dapat mengangkat TV 29 in keluar dari rumah itu ke depan Si nenek itu Apa yang terjadi? Apakah itu kesadaran di luar sadarnya? Iya memang itu di luar sadar Tapi karena imajinasinya dia menguatkan Kalau ini kebakar TV-nya kan belum kebakar Tapi imajinasi dia sudah melancat dulu Kalau ini kebakar Selaka saya nggak punya TV lagi Maka kekuatan itulah yang mendorong dia untuk menyelamatkan TV Dan mengangkut keluar Nah itulah kekuatan imajinasi Demikian hebatnya Jadi untuk semuanya Terutama Pak Wibi juga Kalau ada problem di marketing di apa Pergunakan manajemen imajinasi Nanti detailnya gampang Tentang WA saya Nanti kita ngobrol di mana saja Sambil ngopi Kita kasih detailnya Gratis Tidak usah bayar Ya Pak Wibi Oke Berikutnya yang terakhir Adalah Oh ya Saya lupa nih Ada dari Pak Pak tadi ketinggalan Satu dari Pak Bambang Jasmanto tadi ya Bambang Jasmanto Oh ini Bambang Jasmanto Yaitu dosen dari Bandung Dosen UPI Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ya Itu Meminta Berilah contoh Untuk orang yang menggunakan Visualnya Audionya Dan kinestetik Dan orang itu berhasil Artinya bisa diperlihatkan Secara fisik Oke Kalau secara detailnya Visualnya Audionya Kinestetik Kan sudah ya Saya jelaskan di episode yang lalu Jadi saya langsung orangnya saja Nah orang Yang Menggunakan Kekuatan Visualnya Sampai dia diterapkan Dalam sehari-hari Kita bisa lihat Ustadz Adi Hidayat Coba Kalau pas saat dia menerangkan Dia demikian Bisa mengingat itu Ayat berapa Adanya di mana Di atas Kanan Kiri pojok Apa Dia hafal Karena dia melihat Dan itu kekuatan Visual dia Merekam Kemudian masuk dalam memori dia Sangat kuat sekali Penghantaran dari visualnya dia Itu Ustadz Adi Hidayat Kemudian yang audio Audio berarti kekuatannya Pendengarannya itu Kita bisa lihat contoh Gusdur Almarhum Gusdur Almarhum Meskipun dia dengan Mata terpejam Sambil ngantuk-ngantuk Tapi apa yang dia dengar Disuruh mengulangi lagi Detail dia ngerti Itu kekuatannya Audio Orang-orang seperti itu Kemudian yang kinestetik Siapa Itu saya ambil contoh Yang kinestetik adalah Pak B.J. Habibie Pak B.J. Habibie Sama nih Depan-depannya B.J Ini B.J. Tapi Bambang Jasmanto Ini B.J. Burhadudin Yusof Bedanya disitu Ini Pak B.J. Habibie Menggunakan kinestetetik Jadi dia memang mengakui Pada saat di Jerman itu Udah sering membuat Konsep-konsep Nah itu kinestetik Dan sikap perilakunya Orangnya bisa dilihat ya Tampilannya tuh Dinamis Bergerak terus Itu orang kinestetik Ada juga orang kinestetik Yang diem ada gak Jarang ya Biasanya orang kinestetik itu Karena merasakan Jadi banyak gerak Banyak gerak Dinamis orangnya Demikian ya Pak B.J. Bambang Jasmanto Bapak dosen dari Bandung Kemudian Ada Dua lagi Ini saya lupa Yaitu tanggapan dari Alumni-alumni SMA Negeri 1 Tegal Wah ini SMA 1 Tegal Beberapa KWA Mengirimkan pada saya Melalui Jabri Dia mengatakan tentang Sikap depresi Dan penyebabnya Itu akibatnya Apa Dan sampai seperti apa Penyebab depresi itu adalah Kemampuan seseorang Yang tidak bisa Menyalurkan lagi Apa yang menimpa dirinya Jadi misalkan Dia ditimpa Kesedihan Tapi dia tidak bisa Mengolah kesedihan itu Untuk menjadikan Sebuah kekuatan lain Jadi dia diterima terus Ingat episode yang dulu Saya sebutkan Hanyut Jadi orang ini Kecenderungannya hanyut Menerima Tapi dia tidak bisa mengolah Nah ini awal-awalnya Orang mau depresi Sehingga setiap Permasalahan apa aja Akan masuk ke dia Tapi dia tidak bisa mengolahnya Sehingga dia merekamnya Dan dia tetap Menyimpannya aja Sehingga dia menjadi Orang yang depresi Karena dia tidak bisa Mengungkapkan Nah orang depresi ini Kecenderungannya Kalau dibiarkan Akhirnya dia Asik dengan imajinasinya Harusnya Imajinasi ini Bisa digunakan Sebagai kekuatan Tapi dia tidak Sayangnya dia tidak Nah yang dikhawatirkan Justru Apabila terlalu Banyak imajinasi Yang dia pakai Sehingga dia Menyengkirkan Yang realistis Maka kecenderungannya Dia bisa menjadi Sizofren Jadi gila Ya Hati-hati Makanya orang yang depresi ini Harus disalurkan Ya Salurkan lewat temen Ngobrol Cuhat Tapi lihat temennya Kalau temennya Temen yang tidak bisa Ya jangan Kalau temennya Tipe yang hanyut juga Yang kalau ada masalah Dia menikmati aja Jangan Ini tidak baik Untuk jadikan konsultan Untuk jadikan Kita ngobrol Sebagai konsultasi Tidak bisa Cari orang yang Betul-betul Setiap ada bermasalahan itu Dia lebur Orang itu pintar Dan kita bisa melihat Siapa kira-kira Nah silahkan Untuk mengeluarkan Permasalahan-permasalahan Dan mencari solusinya Oke ya Teman-teman Kalau secara fisik tadi Ada disebutkan Biasanya bagaimana Biasanya kalau orang Yang lagi depresi itu Kebanyakan Itu tempatan Orangnya diem Gitu ya Orangnya diem Dari sikap berlakunya Diem Karena diem itu Dalam menanggung itu Gitu ya Dan yang efek yang terlihat itu Muka kusut Terus ya Rambut Terutama itu Susah disisir Ya Kecenderungannya akan jadi Gimbal kotor Dan segala macem Dan itu otomatis Akan jadi begitu Meskipun dia Sering mandi Tetap aja rambutnya juga itu Nah bayangkan aja Rambut aja yang ada di kepala Gak mau akur Kalau kita lagi depresi Apalagi Perlakuan dia Perilaku dia Pasti gak akur Kalau melihat teman Kecenderungannya curiga Ini pasti Lihat aja Dan tidak akan menerima Kesenangan orang lain Orang-orang yang depresi itu Karena faktor curiga terus Menyiksa sebenarnya dia Dan yang pasti Penyakitan Orang yang depresi itu Pasti penyakitan Coba aja lihat Ya Dan satu lagi Saya sebutkan Orang yang depresi Ya yang depresi Terus kemudian Membiarkan emosinya Kadang-kadang sering marah-marah Sendiri gak jelas itu Pasti Orangnya maaf Saya menggunakan kalimat ini Terpaksa Goblok Pasti orangnya goblok Jadi hati-hati Saudara-saudara Yang sudah banyak Permasalahan Silahkan salurkan Kalau anda Tidak punya Maaf ya Artinya tidak punya Waktu Untuk konsultasi Atau biaya Konsultasi Silahkan Di WA sini Hubungin Dengan saya Ya Wong Bumiayu Insya Allah Akan membantunya Oke Jadi demikian Untuk sementara Dan pertanyaan-pertanyaan Yang berikutnya Ini masih ada lagi Saya kira untuk Episode yang akan datang Karena kalau saya jawab semua Akan panjang sekali Dan saya khawatir Durasinya akan panjang Jadi saya akhiri dulu Sampai sekian Pada episode Gado-gado Menjawab pertanyaan Bermacam-macam Masalah yang ada Terima kasih Sampai ketemu lagi Kapanpun waktunya Wong Bumiayu Siap Terima kasih Kapanpun waktunya Kapanpun waktunya